Kejutan yang selama ini membuat masyarakat Indonesia terkhusus pecinta Lesti Kejora dan Reski Bilar penasaran akhirnya terjawab sudah, bagaimana tidak? Beberapa hari yang lalu, para fan Leslar dibuat bertanya-tanya akan kejutan di tanggal 21 September tersebut dan kini rasa penasaran itu sudah nyata adanya Tepatnya pada tanggal 21 September 2021 sore Selasa lewat siaran Aran Entertainment dengan pemilik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Lesti Kejora dan Reski Bilar menjawab semua rasa penasaran masyarakat Indonesia melalui program dengan judul The Secret of Leslar Pada acara tersebut, Lesti Kejora berkesempatan membawakan beberapa lagu hitnya seperti Zapin Melayu, Egois dan Bismillah Cinta dengan suara Lesti yang cukup merdu dan cengkok khasnya membuat para penonton histeris saat menyaksikan penampilan dari istri Reski Bilar itu Tak tanggung-tanggung, acara yang diselenggarakan lewat kerjasama Lesti dan Reski Bilar serta keluarga Raffi Ahmad mengundang berbagai artis papan atas seperti Pasha Umum, Adelia, Enda, Ustad Subuki dan juga beberapa selebritis lainnya Namun yang cukup membuat mata tak bisa berkedip adalah saat Lesti Kejora dan Pasha Umum berduet membawakan lagu dengan judul Bismillah Cinta saat acara itu berlangsung Terlihat di momen tersebut, Nagita Slavina beberapa kali mengusapkan air mata ketika menyaksikan dan menghayati lagu yang dibawakan oleh Lesti Kejora dan Pasha Umum itu Suara Lesti yang cukup mempersona dengan penghayatan yang tak diragukan lagi kemudian ditambah dengan penampilan Pasha yang cukup terkeselima maka tak heran jika Nagita atau Gigi sampai meneteskan air mata Tak hanya Gigi saja, bahkan beberapa tamu undangan lainnya juga terpukau menyaksikan perform dari mereka tersebut Begitulah informasinya, jika ada keserahan kami minta maaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!